Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo temanku tercinta yang disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ketemu lagi di channel saya yaitu Kisah Dunia Kita. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kisah Nabi Ayub alaihi salam, Nabi yang sangat sabar yang kisahnya terkenal di alam jagad raya ini. Langsung saja yuk kita simak baik-baik kisahnya. Kisah lengkap Nabi Ayub dan kesabaran menghadapi ujian. Nabi Ayub adalah salah dari 25 Nabi dan Rasul yang wajib dikenal dalam Islam. Ia juga dikenal sebagai Nabi yang paling sabar ketika menghadapi ujian. Bagaimana kisahnya? Nabi Ayub sendiri adalah keturunan dari Nabi Yusuf. Sebelum mendapatkan ujian, ia hidup bahagia bersama istri dan memiliki 10 anak. Setiap hari, ia bekerja mengolah sawah, kebun dan memiliki harta yang cukup. Meskipun kehidupannya makmur, Nabi Ayub tak sombong diri. Ia mengajarkan kepada anak-anaknya tentang sedekah. Anak-anaknya pun ikut serta memberikan makanan kepada kaum miskin yang membutuhkan, berbuat baik kepada sekitar dan senantiasa beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala kedermawanan dan kebaikannya ini yang membuatnya dicintai penduduk hauran. Tapi tidak bagi setan, ia jengkel dengan-dengan keimanan dan ketakwaan Nabi Ayub. Setan sedikit demi sedikit memengaruhi penduduk dan mengatakan bahwa keimanan Ayub sebatas hartanya. Jika ia jatuh miskin, maka ia akan menyimpang dari jalan Allah, kata setan. Nabi Ayub diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan jatuh miskin. Allah ingin menunjukkan kepada penduduk hauran akan keimanan, kebaikan dan kesabaran Nabi Ayub. Maka Allah mengujinya dengan mengambil harta yang dimiliki oleh Nabi Ayub. Seketika, para pengembala, petani maupun tukang kebunnya dibunuh oleh orang-orang jahat. Hartanya pun ludes terbakar itu. Pada suatu sore awan hitam meliputi langit dan suara gemuruh terdengar keras. Seorang budak Nabi Ayub tergesa-gesa mendatanginya. Pakaian dan tubuhnya terbakar dan budak itu mengatakan bahwa tempat pengembalaannya terbakar. Tidak ada yang tersisa, semuanya hangus. Nabi Ayub menundukkan muka, lantas berdoa kepada Allah. Ia memahami, ia lagi diuji olehnya. Ia pun pasrah berserah diri kepada Allah. Setan sekarang mendapatkan kesempatan emas, ia ingin menjerumuskan Ayub dan keluarganya. Ia pun merayu dengan segala cara, mulai dari mengimingi harta hingga membisiki warga agar menjauhi Ayub dan keluarga. Nabi Ayub diuji lewat penyakit. Ketika diuji kehilangan harta dan tidak mempan, setan pun kian jengkel. Allah lantas juga menguji Nabi Ayub dengan kehilangan orang yang disayang. Ketujuh putra dan ketiga putrinya dipanggil oleh Allah. Bahkan ia dan istrinya yang sudah berusia lanjut, diuji dengan sakit keras. Setan girang kembali. Ia membujuk warga hauran untuk membenci Ayub. Menuduhnya melakukan laku syirik, dosa besar dan perbuatan buruk hingga kena asap. Mulai dari harta, anak meninggal hingga penyakit. Penduduk pun terbujuk setan dan mengusirnya dari hauran. Lantas, apa yang dilakukan Nabi Ayub? Beliau pasrah dan berdoa kepada Allah. Kabar baik dari Allah subhanahu wa ta'ala dan mukjizat. Allah mengutus malaikat agar menyampaikan kabar baik kepada Nabi Ayub. Saat itu, istrinya, Rahmah, sedang mencarikan roti untuk makan. Lantas, tempat di mana Nabi Ayub berdiri, tiba-tiba terpancar cahaya yang indah. Malaikat menyampaikan salam dari Allah dan berkata, Aku telah menerima doa-doamu. Aku akan memberikan pahala kepadamu atas kebenaranmu. Ayub, hentikanlah kakimu ke tanah. Basuhlah tubuhmu di mata air yang suci. Ketika malaikat pergi, hilang pula sinar keindahan dari tempat itu. Nabi Ayub segera melaksanakan apa yang telah diperintah Allah melalui malaikatnya. Lantas, ia hentakkan kakinya dan terpancarlah air suci dari bawah kakinya. Ia minum air tersebut dan segera ia melepas pakaiannya serta mandi. Segala penyakit yang menempel di tubuhnya hilang. Ia pun juga kembali seperti seorang pemuda yang bersinar, begitu gula istrinya. Air suci itu juga mengalir ke tanah dan mengaliri makam anak-anak Nabi Ayub. Anak-anak yang sudah meninggal, kembali hidup atas izin Allah. Segala sesuatunya kembali, seperti kemakmuran Nabi Ayub. Itulah buah kesabaran dan keimanan atas apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub. Itulah kuasa Allah yang tak bisa dipungkiri adanya. Setan pun gigit jari. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quranul Karim, yang artinya dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyanyang. Dan ingatlah kisah Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyanyang di antara semua yang penyanyangnya. Maka kami pun memperkenankan seruannya itu. Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya dan yang seperti mereka bersama mereka. Sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Quran Surat Al-Anbiya 83-84. Itulah kisah Nabi Ayub, sosok yang begitu kuat menghadapi cobaan dan ujian. Itulah kisah Nabi Ayub AS yang patut kita teladani. Semoga yang menonton video ini saya doakan semoga rejekinya lancar dan semoga sehat selalu. Temanku kita akan ketemu di video menarik lainnya. Akhir kata wabilahi tofiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!